Yang harus dilakukan bila ada anggota keluarga memiliki gejala demensia Alzheimer adalah mendapatkan diagnosis yang akurat dari dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Setelah mendapatkan diagnosis yang tepat, tentu akan diberikan terapi farmakologi dengan menggunakan obat-obatan yang dapat menghambat progresivitas penyakit. Untuk menjaga kualitas hidup orang dengan demensia, juga diperlukan terapi non-farmakologi dengan berbagai intervensi psikososial dan mengumpayakan orang dengan demensia tetap aktif dan mandiri dengan merawat dan mendampingi orang dengan demensia dan menghubungi komunitas alzi terdekat. Pikun bukanlah proses normal dari penuaan. Jangan maklum dengan pikun.